Pemirsa dalam rangkaian hut ke-16 Manado Town Square menggelar donor darah di Atrium Mantos 3. Antusias pengunjung dan pegawai tenan nampak dalam kegiatan donor darah di Atrium Mantos 3 dalam rangkaian hari ulang tahun Manado Town Square ke-16. Selain bertujuan memeriakan hut mantos, donor darah ini untuk memenuhi kebutuhan stok darah palang merah Indonesia yang mengalami defisit di masa-masa pandemi. Donor darah ini masih ada rangkaiannya dengan ulang tahun Mantos yang ke-16. Kita juga di masa pandemi kemarin dapat informasi dari PNI bahwa darah yang tersedia sangat imin sehingga kita hari ini kita memandangkan pihak donor darah bekerjasama dengan Manado Post, Remora dan IMA dan juga peserta donor dari TNI Polri dan masyarakat serta tenan-tenan yang ada di Manado Town Square. Mudah-mudahan dengan giat donor darah dalam rangka hut mantos ini kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan darah pada saat ini. Pendonor yang ikut ambil bagian berharap ke depannya mantos dapat terus menggelar kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat Sulawesi Utara ataupun Manado pada khususnya. Kegiatan donor darah ini pihak mantos bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia serta beberapa media partner, salah satunya Kawanua TV Manado. Fiski Awarankan melaporkan untuk Kawanua TV. Pemirsa dengan menggunakan kendaraan motor listrik, Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat kepada masyarakat. Informasi selengkapnya kami hadirkan. Usai jadah.